Saudara anak-anak dan keluarga pengungsi yang berlindung di sekolah dan rumah sakit di jalur Gaza membutuhkan pakaian hangat dan selimut untuk bertahan hidup di musim dingin. Selain suhu dingin, kebutuhan dasar seperti kurangnya air dan tenda yang penuh sesak juga membuat pengungsi semakin menderita. Militer Israel mengatakan warga sipil Gaza harus pergi ke Muasi, sebuah permukiman pengungsi yang sempit dan berubah menjadi kota kecil di Gaza Selatan. Wilayah ini disebut zona aman yang tidak akan diserang Israel. Namun, bagi lebih dari 1,87 warga Palestina yang terpaksa mengungsi akibat perang juga tidak mendapatkan kepastian akan bantuan kemanusiaan. Muasi menjadi tempat penampungan BBB yang padat, bahkan jalan tanah juga tergenang air dan membuat pengungsi semakin kesulitan.